Kontroversi membakar semangat pertandingan, sengitnya persaingan antara GS Chaltas dan Red Sparks di Liga Voli Korea. Sebuah awan kontroversi mulai melayang di langit Liga Voli Korea ketika pelatih GS Chaltas, Cha Sanghyun, menyuarakan pernyataan yang kontroversial jelang pertandingan besar melawan Red Sparks. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di markas GS Chaltas, Cha Sanghyun dengan tegas menyatakan kepercayaan dirinya terhadap timnya, bahkan dengan nada sombong yang cukup mencolok, kami adalah tim yang memiliki kekuatan luar biasa dan tak tertandingi di Liga ini. Saya yakin Red Sparks tidak akan bisa menyaingi keunggulan kami di lapangan, ujar Cha Sanghyun, sambil tersenyum dengan percaya diri. Pernyataan tersebut langsung menciptakan gelombang reaksi di kalangan pecinta Voli, terutama dari pihak Red Sparks yang merasa dihina oleh sikap sombong sang pelatih lawan. Salah satu pemain Red Sparks, Megawati Hangestri, tidak tinggal diam dan memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Cha Sanghyun. Dia boleh saja percaya diri, tapi menganggap remeh lawan adalah suatu kesalahan besar. Kami, Red Sparks, sudah membuktikan kemampuan kami di lapangan dan tidak akan membiarkan pernyataan sombong itu menghancurkan semangat kami. Ujar Megawati Hangestri dengan penuh semangat, Megawati menegaskan bahwa Red Sparks memiliki kekuatan dan tekad yang tak kalah dengan tim manapun di Liga. Pemain berpengalaman itu juga menambahkan bahwa kepercayaan diri mereka bukan bermaksud merendahkan lawan, melainkan sebagai dorongan ekstra untuk memberikan pertandingan terbaik. Persaingan antara GS Chalters dan Red Sparks memang telah menjadi sorotan sejak awal musim ini. Kedua tim memiliki catatan yang impresif, dan pertemuan mereka dianggap sebagai salah satu duel paling dinanti oleh para penggemar Voli di Korea. Kontroversi ini semakin memanaskan suasana dan memberikan warna tersendiri bagi pertandingan yang akan datang. Pihak Liga sendiri menyatakan sikap netral dan menekankan pentingnya fair play di antara semua tim peserta. Namun, tentu saja, ketegangan di luar lapangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari daya tarik olahraga, termasuk Voli. Para pecinta Voli di Korea dan di seluruh dunia kini menunggu dengan antusias pertandingan seru antara GS Chalters dan Red Sparks. Pertanyaannya, apakah pernyataan sombong Cha Sang Hyun hanya akan menjadi bahan ejekan, ataukah GS Chalters mampu membuktikan dominasinya di lapangan? Jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat, saat kedua tim bertemu dalam pertempuran sengit di lapangan Voli Korea. Sebuah awan kontroversi mulai melayang di langit Liga Voli Korea ketika pelatih GS Chalters, Cha Sang Hyun, menyuarakan pernyataan yang kontroversial jelang pertandingan besar melawan Red Sparks. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di markas GS Chalters, Cha Sang Hyun dengan tegas menyatakan kepercayaan dirinya terhadap timnya, bahkan dengan nada sombong yang cukup mencolok, kami adalah tim yang memiliki kekuatan luar biasa dan tak tertandingi di Liga ini. Saya yakin Red Sparks tidak akan bisa menyaingi keunggulan kami di lapangan, ujar Cha Sang Hyun, sambil tersenyum dengan percaya diri. Pernyataan tersebut langsung menciptakan gelombang reaksi di kalangan pecinta Voli, terutama dari pihak Red Sparks yang merasa dihina oleh sikap sombong sang pelatih lawan. Salah satu pemain Red Sparks, Megawati Hang Estri, tidak tinggal diam dan memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Cha Sang Hyun. Dia boleh saja percaya diri, tapi menganggap remeh lawan adalah suatu kesalahan besar. Kami, Red Sparks, sudah membuktikan kemampuan kami di lapangan dan tidak akan membiarkan pernyataan sombong itu menghancurkan semangat kami. Ujar Megawati Hang Estri dengan penuh semangat, Megawati menegaskan bahwa Red Sparks memiliki kekuatan dan tekat yang tak kalah dengan tim manapun di Liga. Pemain berpengalaman itu juga menambahkan bahwa kepercayaan diri mereka bukan bermaksud merendahkan lawan, melainkan sebagai dorongan ekstra untuk memberikan pertandingan terbaik, persaingan antara GS Chalters dan Red Sparks memang telah menjadi sorotan sejak awal musim ini. Kedua tim memiliki catatan yang impresif, dan pertemuan mereka dianggap sebagai salah satu duel paling dinanti oleh para penggemar volley di Korea. Kontroversi ini semakin memanaskan suasana dan memberikan warna tersendiri bagi pertandingan yang akan datang. Pihak Liga sendiri menyatakan sikap netral dan menekankan pentingnya fair play di antara semua tim peserta. Namun, tentu saja, ketegangan di luar lapangan menjadi bagian yang tak tertisahkan dari daya tarik olahraga, termasuk volley, para pecinta volley di Korea dan di seluruh dunia kini menunggu dengan antusias pertandingan seru antara GS Chalters dan Red Sparks. Pertanyaannya, apakah pernyataan sombong Cha Sang Hyun hanya akan menjadi bahan ejekan, ataukah GS Chalters mampu membuktikan dominasinya di lapangan? Jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat, saat kedua tim bertemu dalam pertempuran sengit di lapangan volley Korea. Terima kasih telah menonton!